Salam Bapak-Ibu Saudara, dimanapun Bapak-Ibu berada, kembali lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Saat ini, saya penatua Aleksardo Cesario Saragi, calon pendeta GKI yang sedang melayani di GKI Pondok Indah, hendak menyapa saudara semua sambil kita bersama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama membaca Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang maha kudus, sang sumber hikmat, limpahilah hati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu, agar melalui pembacaan kami, melalui permenungan kami, kami boleh menerima kehendak Tuhan. Pakailah hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar boleh menyampaikan permenungannya akan sabdamu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, saya memberi judul permenungan kita hari ini, Kerikil Dalam Sepatu. Apa maksudnya ya? Bapak-Ibu Saudara, salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para pendaki gunung, khususnya gunung-gunung yang tinggi dan sangat dingin cuacanya, bukanlah sebuah longsor, bukanlah sebuah situasi-situasi ekstrim di sana, itu semua menakutkan, tapi ada satu hal yang sangat menakutkan, yang sangat berbahaya, terlebih karena ia bisa tidak disadari. Apa itu? Ia adalah sebuah kerikil dalam sepatu. Kalau kita ada di cuaca yang sangat ekstrim, lalu di sepatu kita itu masuk sebuah kerikil kecil saja, lalu kerikil itu membuat kaki kita terluka, lalu kulit kita tersobek, sehingga jaringan-jaringan kulit di sana terekspos oleh cuaca yang sangat dingin, ada satu hal yang bisa terjadi, yaitu frostbite. Frostbite adalah momen ketika cuaca dingin itu menembus kulit, sehingga jaringan-jaringan di kulit menjadi mati, darah membeku, dan cilakanya kita bisa tidak menyadari hal itu. Tiba-tiba begitu kita buka kaki kita, sepatu kita, sudah busuk, sudah hitam. Ingin saya tampilkan gambarnya, tapi rasanya tidak semua akan nyaman melihat hal itu. Tapi Bapak Ibu bisa klik di Google Frostbite, jika Bapak Ibu penasaran melihat seperti apa sih hal itu. Nah di sini kita bisa melihat bahwa ternyata hal-hal kecil yang tidak disadari, bisa sungguh mendatangkan dampak yang besar. Persoalannya yang besar. Dan hal ini juga terjadi dalam kisah Abraham dan Lot. Mari kita buka alkitab kita. Saya mengundang kita untuk membuka kitab kejadian pasal 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ini adalah kisah tentang Abraham dan Lot yang pergi bersama, lalu sangkin kayanya mereka, banyak sekali harta mereka, ternaknya terutama, sehingga terjadi perselisihan di antara gembalanya Lot dan gembalanya Abraham. Mari kita baca dengan cepat. Ayat pertama, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, kita garis bawahi, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ketempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham, Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negara itu tidak cukup luas sebagai mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, kita lihat ayat yang ketujuh, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang kanan dan orang feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku, jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak-Ibu perhatikanlah, Lot adalah keponakannya Abram. Berarti Abram ini omnya Lot. Harta mereka sangat banyak sampai terjadi perkelahian antara gembalanya Abram dengan gembalanya Lot. Berebut lahan buat makan kambing, buat makan ternak. Perkelahian itu nampak kecil, tapi Abram menyadari betul bahwa perkelahian itu kelak bisa menjadi sesuatu yang besar. Itu kenapa Abram berkata, Eh, jangan sampai dong kita bertengkar, sebab kita ini kerabat. Perhatikanlah di ayat 8. Dari kisah ini, saya mau mengajak kita untuk melihat tiga prinsip yang dipegang oleh Abram, sehingga ia bisa segera menyingkirkan kerikil dalam sepatunya. Yang pertama, Abram adalah orang yang sangat peka melihat situasi. Kepekaan menjadi kata kunci di sini. Dia melihat situasi gembala mereka bertengkar, dia melihat potensi konflik membesar dari gembala, bisa nanti pertengkaran itu menjadi pertengkaran antara Abraham dan Lot, dan dia nggak mau hal itu. Dia nggak mau sampai persoalan gembala, bisa kemudian merusak relasi persaudaraan. Abraham adalah orang yang peka melihat situasi. Lalu yang kedua, Abraham menghadapi situasi itu dengan kerendahan hati. Bapak Ibu bayangkan, Abram ini kan omnya Lot. Bisa aja Abram bilang sama Lot, Eh Lot, kamu gimana sih? Nggak bisa apa ngedidik gembalamu? Urus dong gembalamu itu. Jangan ambil wilayah saya. Ingat, Abram ini omnya. Lot ini keponakannya yang ngikut sama dia. Bisa aja Abram mengatakan hal seperti itu. Tapi bukan itu yang Abram lakukan. Abram bahkan mengatakan, Lot, gembalamu sama gembalaku ini berantem. Ini kalau jadi biarin bisa masalah besar. Aku nggak mau kita juga sampai berantem. Kita ini kan kerabat. Bayangkan Bapak Ibu. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang mampu menghadapi situasi seperti itu dengan cara Abram. Maka Abram, sifat yang kedua adalah ia memiliki kerendahan hati ketika menghadapi situasi. Dan yang terpenting, kita lihat prinsip ketiga dari Abram. Sekali lagi Bapak Ibu, Abram ini om. Dia omnya Lot. Dia tahu ada masalah, lalu kemudian solusi yang menurutnya terbaik adalah mereka harus berpisah. Tapi lihatlah siapa yang Abram berikan kesempatan untuk memilih terlebih dahulu daerah kemana mereka akan pergi. Sebagai om, dia bisa aja dia lihat daerah yang paling baik buat dia. Lalu kemudian, dia yang memilih kesana. Lot kasih yang sisanya. Tapi enggak. Kita lihat di ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Kita garis bawahi. Abram bilang sama Lot, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abram kasih kesempatan buat Lot untuk memilih duluan daerah mana yang ingin ia pakai. Lihatlah Bapak Ibu, Abram adalah orang yang tidak mengmentingkan kepentingannya sendiri. Dia percaya betul, bahkan yang sisa pun bisa Tuhan berkati. Dia kasih kesempatan sama Lot buat memilih duluan, dia ambil sisanya. Kenapa seperti itu? Karena Abram percaya sama tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan memang berkenan sama dia, hal-hal yang sisa sekalipun, Tuhan akan berkati. Dan itulah sikap iman Abram. Maka Bapak Ibu, dari kisah ini tiga hal yang bisa kita pelajari. Pekalah melihat situasi, hadapilah persoalan dengan kerendahan hati, dan berserahlah pada Tuhan. Jangan pentingkan perhitungan pribadi, karena yang sisa pun bisa Tuhan berkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk meneladani Abram, terutama ketika kita harus menyingkirkan kerikil dalam sepatu kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang meneladani Abram. Anugerahilah kami, makotailah kami dengan kepekaan, kerendahan hati, dan keberserahan penuh kepada Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kami, kami tidak hanya mencari keuntungan dan perhitungan pribadi, tetapi biarlah kami mencari kehendak Tuhan, mencari keberkenanan Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan yang Tuhan inginkan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.